Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Dormum Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Yang kami hormati Para Menteri Kabinet Indonesia Maju PJ Gubernur Papua Selatan Bupati Asmat Seluruh jajaran Forkopinda Papua Selatan Dan seluruh hadirin tamu undangan yang berbahagia Hadirin yang kami hormati Acara perusmian Terminal Bandar Udara Ewer di Kabupaten Asmat dimulai Melalui acara pada siang hari ini Laporan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Bapak Budi Karya Sumadi Yang kita hormati dan sama-sama kita banggakan Presiden Republik Indonesia Bapak Insur Haji Doko Widodo Para Menteri Kabinet Indonesia Maju Bapak AJ Geberudan Porkomida Panglima Pimpinan TNI Poli di wilayah Kabupaten Selatan dan juga Dan sekitarnya dan Porkomida di Kabupaten Asmat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dormo Shalom Salam Kebajikan Puji syukur kepada Tuhan Yang Maesah Kita bisa hadir dan memang Berurang kali kami bertemu dengan Pak Bupati Memohon kepada Pak Presiden untuk Bisa hadir dan Alhamdulillah hari ini hadir Ini adalah ekspresi dari masyarakat Asmat yang luar biasa atas kehadiran Presiden Kita hari ini akan meresmikan Terminal Bandara Undara Ewer Asmat Dan oleh karanya Saya mengucapkan terima kasih Kepada Bapak Presiden yang Berkenan untuk membangun Terminal Bandara yang Bersifat etnit Dan tentu ini menjadi salah satu tujuan Wisata Ke Papua Selatan khususnya Bapak Presiden yang Saya banggakan Bahwa Bandara Ewer ini Cukup memadai Dan berselamatan untuk ATR Dengan kepanjangan 1650 Dan penumpang Yang relatif Hampir setiap hari Datang Pergi ke Ewer Baik ke Timika Maupun Ke Maroke Kami berkursi dengan Pak Gubernur dan Pak Bupati Bahwa ini Membantu masyarakat Dan kita memang Ada beberapa masukan Yang harus kita lakukan Insya Allah akan kita Lakukan Tujuan yang akan Yang sudah dilakukan Selain Dari Penerbangan Bandara besar Yaitu Dari Timika Dan Maroke Juga ke daerah Yang lebih pedalaman Ini menjadi Titik sentral Dan Menjadi Titik logistik Yang Sangat strategis Bapak Presiden Yang Kita hormati Bersama Bahwa Dengan adanya Bandara ini Tentu Membangkitkan Ekonomi Yang ada di Asmat Dan memudahkan Suatu Kegiatan Masyarakat Yang ada Di Asmat Dan Saat ini Sudah selesai Kami ucapkan terima kasih Kepada TNI Polri Kepada Pemda Provinsi DPRD Provinsi DPRD Kabupaten Yang Memberikan Dukungan Agar Bandara ini Berjalan dengan baik Tentunya Sekali lagi Saya ucapkan Terima kasih Kepada Bapak Presiden Sudah hadir disini Dan Merupakan Kebanggaan Bagi kami Insan Tremotasi Dan kebanggaan Masyarakat Ewer Dan kami Bisa melaksanakan Tugas Indonesia Centris Yang Bukan saja Dikatakan Tetapi Memang Kita Realiser Oleh Karnanya Kami mohon Berkenan Bapak Presiden Untuk Meresmikan Terminal Bandar Udara Ewer Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dormo Hadirin yang berbahagia Marilah kita simak bersama Sambutan Presiden Republik Indonesia Dilanjutkan Dengan Penekanan Tombol Sirene Dan Penandatanganan Prasasti Sebagai tanda Peresmian Terminal Bandar Udara Ewer Selamat pagi Salam sejahtera Bagi kita semuanya Yang saya hormati Menteri Perhubungan Beserta Para Menteri yang hadir Panglima TNI Yang saya hormati Yang saya hormati Gubernur Papua Selatan Bersetatus Jajaran Saya dengar tadi Pak Gubernur Dr. Insinyur Apollo Savanpo Ini juga berhasil Dari Asmat Saya baru tahu Yang saya hormati Bupati Asmat Bapak Elisa Kambu Beserta Forkominda Kabupaten Asmat Bapak Ibu Sekalian Seluruh Masyarakat Asmat Yang Saya cintai Puji dan syukur Kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang mengisah Bandar Udara Ewer Di Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan Yang telah Yang telah dibangun Hari ini siap dimanfaatkan Untuk melayani Kebutuhan Transportasi Masyarakat di Kabupaten Asmat Ini penting Ini penting sekali Konektivitas Keterhubungan Antara sebuah Wilayah Baik itu Kabupaten Provinsi Maupun Pulau Karena akan Mempercepat Mobilitas Orang Dan Mobilitas Barang Dan Akan Membuka Isolasi Akan Mempercepat Kiriman-kiriman Logistik Dan Tadi saya mendapatkan laporan Bahwa sekarang Setiap minggu Dari Timika Telah ada Dua kali penerbangan Dari Kamur Seminggu Sudah ada Empat kali penerbangan Dan dari Merauke Seminggu Sudah ada Empat kali Penerbangan Ini akan Membuka Wisata Asmat Akan Semakin Meningkat Dan Kita ingin Dengan Selesainya Bandara Asmat Ini Akan Semakin Asmat Akan Semakin Berkembang Dan Maju Dan Kita Harapkan Ekonomi Di Kapten Asmat Di Provinsi Papua Selatan Secara umum Akan Semakin Baik Dan Semakin Meningkat Saya Rasa Itu Yang Ingin Saya Sampaikan Dan Dengan Memohon Berkah Dan Anugerah Tuhan Yang Maesah Tuhan Yang Maesah Dengan Ini Bandar Udara RR Di Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan Saya Nyatakan Direzmikan Terima kasih Dormon Selamat Pagi Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Dilanjutkan Dengan Pemekanan Tandang Sirene Dan Penanda Tanganan Presasti Dimohon Berkenan Mendampingi Para Menteri Kabinet Indonesia Maju PJ Gubernur Bepua Selatan Dan Bupati Asmat Mohon Bersiap Kami pandu Dalam Hitungan 3 2 1 Sip Pemekan 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 Terima kasih. Terima kasih.